Saya rasa dia tidak punya alasan lagi untuk bisa mempertahankan, karena kan pertama saya menyuruh dia untuk menggugat saya, tapi ternyata dia tidak ingin menceraikan saya, walaupun sudah ketok palu dari awal, tapi kan dia tidak mengikral, jadinya gugur lagi. Artinya kan memang niat dia dari awal memang tidak ingin menceraikan saya, tapi yang kedua kali ini dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak punya kesempatan lagi, ya akhirnya jawabannya apa, ya sudah pengen bercerai juga, kalau memang ingin menceraikan saya, ya harusnya saya berharap kan sangat menyayangkan kenapa tidak dari awal, apakah ini ada unsur sengaja dia ingin memainkan pemberitaan, atau saya tidak tahu, intinya sih dia sengaja memperlambat ini, proses ini dari awal, kan ini sudah hampir berapa, hampir satu tahun kan saya, ya kan gitu, tapi kan ya sudah terakhir kali ini saya gugat balik akhirnya ya dia tidak punya kesempatan lagi, karena memang ini adalah ruang saya, sudah ruang saya yang harus diberikan oleh pengadilan agama, bahwa nanti akan disahkan dan saya akhirnya bercerai gitu. Terima kasih telah menonton!